Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan. Tema yang saya pakai pada sore hari ini adalah Renungan atas peristiwa anak lembu emas. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, peristiwa anak lembu emas itu tentu tidak asing bagi kita semuanya. Dan kita dari kecil sudah mendengarkan kisah ini berulang-ulang. Tetapi ketika kita makin beranjak dewasa, ketika kita membaca sekali lagi peristiwa-peristiwa yang ada di dalam Alkitab, kita akan menemukan banyak hal yang kita sebelumnya itu kita melewati begitu saja. Dan ketika iman kita semakin bertumbuh, kita juga akan lebih bisa melihat apa yang terjadi pada saat itu dari segi Musa, dari segi Harut, dari segi Tuhan, dari segi umat Israel. Dan oleh karena kita melihat dari berbagai segi ini, kita akan melihat apa yang sebenarnya terjadi dari satu peristiwa ini. Mengapa Tuhan bisa murka? Mengapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Mari kita buka Kitab Kuaran di Pasal 32 Kitab Kuaran Pasal 32 Kita akan mulai baca dari ayat 1 hingga ke ayat 6 Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat kedua, Lalu berkatalah Harun kepada mereka, Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku. Tiga, Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Empat, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan, kemudian berkatalah mereka, Hai Israel, inilah alamu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah, mesbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Ayat enam, dan keesokan pagi-paginya, maka mereka mempersembahkan korban bakaran, dan korban keselamatan sesudah itu, duduklah bangsa itu, untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Kalau kita membaca ayat pertama hingga ayat ke-6 ini, di sini diceritakan alur dari apa yang terjadi pada hari itu. Nah, kita melihat bahwa alasan mereka, dia bilang, mereka itu bilang, Musa itu tidak turun, jadi mereka itu tidak tahu, mungkin Musa ini hilang. tetapi benarkah seperti itu? Kalau kita melihat kepada kuarang pasal 24, kita kuarang pasal 24, kalau kita membaca di ayat ke-12, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi, kalau kita melihat kepada ayat ke-12 ini, kita mengetahui bahwa Musa pada waktu itu naik ke Gunung Sinai, yaitu untuk menerima firman Tuhan dua loh batu, dan ketetapan-ketetapan lainnya. Kalau kita tahu bahwa dari kuarang pasal 25, hingga ke-31 itu, itu di situ diceritakan tentang ketetapan-ketetapan Tuhan untuk kemah pertemuan. Kita melihat juga ketetapan dari Tuhan untuk mesbah korban bakaran. ketetapan Tuhan untuk pakaian imam. Jadi, di situ itu selama 40 hari itu bukan sesuatu seperti yang dikatakan orang Israel itu tentang Musa. Musa itu melakukan tugas. Musa itu ada tugas. Tetapi orang Israel itu menganggap Musa itu telah tiada. Israel menurutnya Musa itu tidak. Jadi, kalau kita membaca keseluruhan dari kisah ini di kuarang pasal 32 ini, kita mengetahui sebenarnya apa yang ada di dalam orang-orang Israel ini. Mereka menganggap kalau misalnya itu di hadapan mereka itu selalu harus ada seorang pemimpin. Jadi, kalau tidak ada pemimpin itu, imam mereka itu hilang. Jadi, mereka imamnya itu adalah berpanutan kepada seseorang. Dan kalau kita melihat apa yang dirasakan oleh orang-orang Israel tentang Tuhan. Isriah orang对神的感受如何? Kita lihat di kitab Kuarang pasal 19. Kita lihat di ayat yang ke-16. Kuarang pasal 19, ayat 16. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat, dan awam padat di atas gunung. Dan bunyi sangka kalah yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu, Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupinya seluruh dengan asap karena Tuhan turun ke dalamnya, ke atasnya dalam api, asapnya membubung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangka kalah, kian lama, kian keras. Berbicara lah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guru. Ini yang disaksikan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. kalau kita melihat kepada kitab kuarang pasal 20, kita melihat kitab kuarang pasal 20, di ayat yang ke-18, kuarang pasal 20, ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guru-guru mengguntur kilat sabung-menyabung, sangka kalah berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi ini adalah perasaan dari rakyat Israel terhadap Tuhan. Ini adalah apa yang mereka saksikan pada waktu itu. Jadi mereka itu mempunyai perasaan gentar. Tetapi perasaan gentar itu tidak sama dengan perasaan takut kepada Tuhan. Ini harus digarisbawahi dulu. Karena kalau kita mengetahui bahwa ada orang yang datang kebaktian, belum tentu orang itu takut akan Tuhan. Orang ada yang datang mendekat kepada Tuhan, menembah Tuhan, tetapi belum tentu dirinya itu benar-benar takut akan Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Mereka gentar akan Tuhan, tetapi tidak sama dengan benar-benar takut kepada Tuhan. Ya kalau kita lihat di kuarang pasal 20, ayat 20, ya kuarang pasal 20, ayat 20, ya musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Ya, disini dijelaskan oleh Musa, ya Tuhan menunjukkan kebesarannya dia, keagungannya dia, dengan maksud supaya ada rasa hormat dalam diri orang-orang Israel terhadap Tuhan. Tetapi orang Israel itu tidak mau, ya, di dalam hatinya itu, di dalam hatinya mereka tetap tidak mau menerima Tuhan yang seperti yang digambarkan di dalam Alkitab ini. Tetapi orang Israel itu tidak ingin menerima Tuhan yang seperti yang di dalam hati mereka itu, menembah Tuhan dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka itu jauh lebih mudah. Mereka menerima Tuhan adalah dengan cara yang lebih mudah. Yaitu menembah dengan apa yang sudah ada di dalam pemikiran mereka, di dalam kebiasaan mereka. Jika kita mengetahui bahwa orang Israel yang ada di Tanah Mesir itu, mereka telah hidup 430 tahun. Mereka hidup tanpa adanya Tuhan selama 430 tahun. Mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Mereka mengikuti penyembahan-penyembahan yang ada pada waktu itu. Melakukan hal-hal seperti itu lebih mudah bagi mereka. Kenapa? Kalau kita lihat di Quran Pasal 32, kita balik lagi kepada Quran Pasal 32. Quran Pasal 32, ayat ke-6. Kalau kita baca di pada kalimat akhir itu, sesudah mereka melakukan persembahan itu, apa yang mereka lakukan? Mereka makan dan minum, kemudian mereka bersuka ria. Mereka bisa bersuka ria. Kalau kita baca di Kitab Quran Pasal 32, di ayat yang selanjutnya, di ayat ke-18. Ayat 18 dan 19. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalasan-balasan, itulah yang ku dengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah Amarah Musa, dilemparkannyalah kedua lo itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Jadi dari dua ayat itu, mereka lebih suka penyembahan yang seperti apa? Mereka lebih suka penyembahan yang bisa menyanyi berbalasan-balasan. dan kalau kita melihat lagi, mereka sukanya apa? Mereka sukanya itu menari-nari sambil menyanyi-nyanyi. Kenapa mereka menolak untuk menyembah Tuhan sebenarnya? Karena menyembah Tuhan yang sebenarnya itu harus dengan hidup kudus. Kadang di dalam pikiran manusia itu, kita merendahkan Tuhan dengan cara menyembah Tuhan itu dengan cara manusia. Ya, kalau kita melihat orang Israel pada waktu itu, mereka merendahkan Tuhan, menjadikan Tuhan itu menjadi binatang. Yaitu merendahkan Tuhan menjadi anak lembu emas. Ya, oleh karena itu mereka menjauh-jauh dari kaki gunung ketika menghadap kepada Tuhan yang sebenarnya. Tetapi kalau orang yang berhikmat, Orang yang benar-benar takut akan Tuhan, Orang itu pasti akan bertanya, Bagaimana cara penyembahan Tuhan yang benar? Bagaimana apa yang harus saya lakukan untuk menyembah Tuhan yang benar? Ya, kalau kita mengetahui dari Yohannes pasal 4 ayat 24, menyembah Tuhan itu harus dalam roh dan kebenaran. Yohannes 4.24, Jadi kebenaran itu adalah yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau kita mengetahui bahwa di kitab Kuarampun sendiri, Tuhan mempunyai satu maksud untuk orang-orang Israel. Ya, kita lihat di kitab Kuarampun pasal 19, Ayat ke-6, Kitab Kuarampun pasal 19, ayat ke-6, Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi ini adalah tujuan dari Tuhan kepada orang-orang Israel. Yaitu untuk menjadi suatu kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ya, kalau kita membayangkan ya, orang Israel itu keluar dari tanah Mesir itu begitu luar biasa. Di siang hari ketika panas-panasnya terik matahari itu, ada tiang awan yang melindungi mereka. Dan ketika malam ada tiang api, sebenarnya tujuannya itu untuk apa? Yaitu supaya mereka itu menjadi bangsa yang kudus. Dan Tuhan itu mau tinggal di tengah-tengah mereka, berada di tengah-tengah mereka. Kalau kita bayangkan ya, sebenarnya manusia itu apa? Manusia itu siapakah manusia ini? Manusia itu adalah ciptaan dari Tuhan. Tetapi banyak manusia itu adalah manusia yang berdosa. Dan Tuhan rela turun untuk memimpin manusia berdosa ini. Kalau Tuhan menghendaki manusia-manusia berdosa ini untuk bertobat dan untuk hidup kudus, apakah ini ketelaluan? Dan Tuhan telah menyatakan juga bahwa tujuan untuk manusia hidup kudus itu adalah supaya nama-nama manusia ini bisa tercatat di dalam Kitab Kehidupan. Kalau kita melihat kepada Kitab Kuaran Pasal 32 ini, kita membaca seluruhnya itu, Musa berdoa kepada Tuhan agar orang-orang Israel itu diampuni. dan jika Tuhan pada waktu itu tidak mengampuni, Musa bilang apa kepada Tuhan? Lebih baik nama saya dihapus dari Kitab Kehidupan. Jadi kita mengetahui bahwa Musa tahu betapa pentingnya di dalam kehidupan kita ini agar nama kita bisa tercatat di dalam Kitab Kehidupan. dan bukan pada sesuatu perayaan yang hanya mementingkan makan, minum, bernyanyi, bersautan, menari. Karena hal itu semuanya akan berlalu. Dan hal yang pasti adalah bahwa setiap manusia itu akan meninggal. dan saat ketika kita meninggal itu, kita sangat mengharapkan bahwa nama kita tercatat di dalam Kitab Kehidupan. dan saat ketika kita meninggal itu, inilah yang harus menjadi fokus di dalam kehidupan kita. Jangan memfokuskan diri pada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus, Rasul Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 15 ayat 9 mengatakan bahwa jika seseorang hanya mengharapkan pengharapan pada Kristus pada saat ini, maka orang itu adalah orang yang sangat malang sekali. Ke 0.15 ayat 9 mengatakan kalau orang-orang Israel pada waktu itu tidak menyadarinya, mereka benar-benar menyanyiakan pada waktu itu kesempatan yang begitu baik bisa mendapatkan pimpinan langsung dari Tuhan. Dari peristiwa anak lembu emas itu, apa yang bisa kita pelajari? Kita melihat pada satu sosok, yaitu satu sosok itu yaitu Imam Harun. Imam Harun itu kalau kita mengetahui, kita buka di Keluaran Pasal 24. di sini kita mengetahui bahwa pada waktu itu Tuhan berfirman kepada Musa, Tuhan berfirman kepada Musa, kitab kuarang pasal 24, ayat 1 dan 2. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ayat 2. Hanya Musa sendirilah yang menekat kepada Tuhan Tetapi mereka itu tidak boleh menekat Dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia Jadi kita mengetahui bahwa pada waktu itu Ada Imam Harun Dan ada para tua-tua Israel Yosua dan Musa yang naik ke atas gunung Tetapi Harun itu berada di tengah-tengah gunung Dia tidak lagi naik ke atas Yang naik ke atas lagi kita melihat bahwa ada Yosua Dan kalau kita melihat lagi Ada Musa yang akhirnya naik paling tinggi ke puncak gunung Sebenarnya Harun itu berada di tengah gunung itu Mempunyai satu tugas Kalau kita lihat di kitab kuarang pasal 24 Di ayat ke-14 Kitab kuarang pasal 24 ayat 14 Tetapi kepada para tua-tua itu Ia berkata tinggallah disini menunggu kami Sampai kami kembali lagi kepadamu Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu Siapa yang ada perkaranya Datanglah kepada mereka Jadi Harun dan Hur itu mempunyai satu tugas Yalu menjadi pengawas Menjadi pengawas kehidupan orang-orang Israel ini Yaitu supaya mereka itu tidak menimpang Dari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan Jadi Harun itu mempunyai tugas Tugas itu penting sekali Yaitu untuk menjadi penjaga imam Menjadi penjaga imannya mereka itu Supaya mereka itu tidak salah dihadapan Tuhan Tetapi kalau kita melihat kepada kitab kuarang 32 Kenyatanya itu tidak seperti itu Nah kalau kita melihat kenyatanya itu Malah Harun itu Kalau kita lihat ya Sebenarnya Harun itu pada awalnya itu Berada di tengah gunung Pernah Yaluan di sanjong jen Para rakyat Israel itu ada di kaki gunung Dan ketika terjadi peristiwa anak lembu emas itu Berarti Harun itu turun dari tengah gunung Ke kaki gunung Ini mempunyai satu arti rohani Yaitu dia itu kalau kita melihat Imam Harun itu Dia imannya itu ada di tengah-tengah Antara manusia dan Tuhan Yaitu iman yang kompromi Iman yang antara setengah-tengah Ketika ada Harun Kalau ketika ada Musa Dia bisa taat kepada Tuhan Tetapi ketika Musa itu tidak ada Iman Harun itu kompromi Jadi dia bisa turun Jadi ketika kita melihat hal-hal yang terjadi kepada Harun Dengan membuat patung lembu emas Anak lembu emas ini Yaitu dia membawa orang-orang untuk menjauhi Tuhan Jadi seperti dari dia Dari tengah gunung itu turun ke kaki gunung Jadi dia Dia sendiri sudah menjauh dari Tuhan Dia membawa lagi Orang-orang Israel itu menjauh dari Tuhan Jadi kalau ke seorang pemimpin di dalam sebuah gereja Tidak bisa membawa jemaatnya atau umat-umatnya itu ke hadapan Tuhan Dia bukanlah pemimpin yang baik Seorang pemimpin yang baik Harus membawa umat-umatnya itu ke hadapan Tuhan Jadi apa yang membedakan antara Musa dengan Harun Musa itu di dalam setiap hal itu Dia membawa rakyatnya itu Orang-orangnya itu ke hadapan Tuhan Dia membawa permasalahan yang dihadapinya itu ke hadapan Tuhan Tetapi Harun bedanya adalah Dia mencari kesukaan manusia Jadi kesukaan manusia itu yang dituruti Tetapi pada saat dia menuruti kesukaan manusia itu Dia telah membawa manusia itu menjauhi Tuhan Kita mengetahui Kalau misalnya iman dari seseorang itu Tidak bisa membawa keuntungan untuk orang-orang sekeliling kita Iman kita itu menjadi sia-sia Iman yang baik itu dari seseorang itu Harus membawa manfaat untuk sekeliling kita Kita melihat kepada contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab Kita lihat kepada Raja Yosafat Kita lihat kepada Raja Yosafat Kitab Yosafat di Kitab Dua Tawarik Pasal 17 Ayat 1 Maka Yosafat anaknya menjadi Raja menggantikan dia Sebagai pemimpin Israel Ia memperkuat dirinya Dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda Dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda Serta di kota-kota Efrim yang direbut oleh Asa Ayanya Dan Tuhan menertai Yosafat Karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu Dari Daud, Bapak leluhurnya Dan tidak mencari baal-baal Melainkan mencari ala Ayanya Ia hidup menurut perintah-perintahnya Dan tidak berbuat seperti Israel Oleh sebab itu Tuhan mengokokkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat Sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat Dengan tabah hati Ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan Pula ia menjauhkan dari Yehuda Segala bukit pengorbanan Dan tiang berhala Kalau kita melihat kepada ayat yang ke-8 Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang lewi Yakni Semaya, Netania, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia Disertai Imam-imam Elisama dan Yoram Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan Mereka melilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat Jadi seorang pemimpin yang baik itu adalah Yang bisa membawa rakyatnya ke hadapan Tuhan Yaitu bukan saja membawa mereka ke hadapan Tuhan Juga mengajarkan mereka ketetapan dan firman Tuhan Ya kalau kita melihat ya Antara Raja Yosafat dan Harun itu Menjadi satu kontras yang begitu berbeda Yosafat, Wang, Han, Yalun Ada yang berbeda Dan kalau kita melihat juga ya Musa sebagai seorang pemimpin Kenapa dia bisa dipilih oleh Tuhan Yaitu Musa itu tahu sekali Apa yang ada di dalam pikiran Tuhan Musa itu melakukan satu perbuatan yang drastis Musa itu telah melakukan penyembahan kepada anak lembu emas itu Pada hari itu mereka semua terbunuh Musa berkata dengan tegas sekali Orang yang berpihak kepada Tuhan Berdiri di sisi Musa Musa mengatakan bahwa terang itu tidak bisa mencampur dengan gelap Musa mengatakan bahwa terang itu tidak bisa mencampur dengan gelap Musa berkata dengan kumpulan dari bangsa-bangsa kudus itu Tidak boleh ada orang-orang yang tercemar perbuatannya Jadi ini kontras sekali dengan pemikiran orang duniawi pada sekarang ini Kalau pada kehidupan kita sekarang ini Sebuah kegiatan gereja itu dihitung berhasil Jika bisa mendatangkan berpuluh-puluh ribu orang Tetapi di mata Tuhan Berpuluh-puluh ribu orang itu tidaklah membawa manfaat sedikitpun untuk Tuhan Karena Tuhan menghendaki pertobatan Di dalam kehidupan kita Jadi kalau kita melihat perjalanan orang Israel itu Perjalanan yang semakin lama, semakin sedikit orangnya Pada penyembahan anak lembu mas itu, tiga ribu orang mati Dan ketika mereka selama empat puluh tahun di Padanggurun ini Semua orang laki-laki yang berumur dua puluh tahun ke atas semuanya gugur Kecuali Kaleb dan Yosua yang berhasil masuk ke dalam tanah kanaan Jadi sebenarnya pada hari ini, dari peristiwa anak lembu mas ini Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa menyembah Tuhan itu harus mendengar cara Tuhan Yaitu seperti yang dikatakan Yaitu di dalam Yohannes pasal 4 ayat 24 Menyembah dalam roh dan kebenaran Bukan dengan cara manusia Bukan dengan cara manusia Bukan dengan cara manusia Karena kenapa? Karena Tuhan menghendaki bahwa kita semua menjadi sebuah bangsa yang kudus Sebuah bangsa yang kudus agar nama kita itu bisa tercatat di dalam kitab kehidupan Dan kita jangan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Harun Karena Harun itu adalah iman yang kompromi Iman yang setengah-setengah Berada di antara tengah, antara Tuhan dan manusia Tapi kita haruslah menjadi seorang yang imannya itu bisa berguna untuk diri kita sendiri Juga berguna untuk sekeliling kita Yaitu iman yang seperti apa? Yaitu iman seperti Raja Yosafat Yaitu iman yang mengajarkan pengajaran Tuhan kepada orang-orang Agar mereka itu bisa tersadar dari perbuatan mereka yang salah Agar mereka bisa berbalik dan menghadap kepada Tuhan Demikian firman Tuhan pada siang hari ini Demikian firman Tuhan pada siang hari ini Demikian firman Tuhan pada siang hari ini